Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tata cara gerakan solat yang benar Tapi, sebelum lanjut ke pembelajaran Ada baiknya kalau terlebih dahulu, klik tombol subscribe-nya ya teman-teman Sebelumnya, saya akan memberikan pengertian tentang solat Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah solat farduh 5 waktu dalam sehari Seperti yang sudah tertuang dalam rukun islam yang kedua Solat memiliki banyak keutamaan yang dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari Baik di dunia maupun nanti di akhirat gelat Solat secara bahasa memiliki makna doa Sedangkan secara istilah, solat adalah sebuah ibadah yang hukumnya wajib Terdiri dari ucapan dan gerakan yang awalnya diawali dengan tadbiratul ishram Kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam Solat mempunyai arti berupa gambaran jiwa solat Yaitu berharap kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya Yang juga dengan sepenuh hati dan jiwa raga Dengan segala kekusuhan dihadapan Allah serta ikhlas yang didasari Dengan hati yang selalu berdikir, berdoa, dan memujinya Hukum solat memiliki hukum yang dapat dikategorikan sebagai solat farduh dan solat sunnah Solat farduh merupakan solat yang wajib hukumnya untuk dikerjakan atau dilaksanakan oleh setiap orang muslim Solat sunnah merupakan solat yang dianjurkan atau disunahkan namun tidak diwajibkan Melaksanakan solat tidak dapat dilakukan jika Anda tidak memiliki ilmunya Anda haruslah mengetahui mengenai syarat solat wajib yang terpenuhi dalam melaksanakan solat Syarat wajib solat ada tiga Yaitu Pertama Islam Yang kedua Balai Yang ketiga Berakal Tidak hanya syarat wajib Terdapat juga syarat sah solat yang perlu diperhatikan Syarat sah solat yang pertama yaitu Sucinya badan dari hades dan najis Yang kedua Menutup aurat dengan pakaian suci Yang ketiga Berada di tempat suci Yang keempat Tahu pasti terhadap waktu pasuknya solat Yang kelima Yaitu menghadap kiblat Pada video ini akan dibahas mengenai tata cara gerakan solat yang benar Yuk simak penjelasannya Gerakan solat yang pertama yaitu Berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat Kemudian takdir Sambil membaca Sambil membaca allahu akbar Lalu bersedekap membaca doa iftidah Kemudian membaca surat al-fatikah Dan surat-surat pendek dalam al-quran lainnya Rukuk sambil membaca Subhana robial adhimi wabihamdi Sebanyak tiga kali Itidhal bangun dari Rukuk membaca Sami allahu liman hamidah Lalu berdoa membaca Rabbana lakalah hamdu Sujud dengan membaca Subhana robial adhimi wabihamdi Sebanyak tiga kali Duduk di antara dua sujud Dan membaca doa Subhana robial adhimi wabihamdi Sebanyak tiga kali Tahiat awal Dan kemudian Tahiat akhir Perhatikan cara duduk Dan jari telunjuknya Diakhiri Mengucap salam Dengan tengok kanan Dan tengok kiri Oke teman-teman Pelajaran hari ini Telah selesai Sampai jumpa Di pelajaran berikutnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!